Oke, Sobat Survivor, apa kabar Anda? Saya kembali hadir di SP10 ini mengabarkan dari pemukiman transmigrasi untuk melihat, kembali ngobrol-ngobrol bersama warga SP10 jalur 1. Ini kembali ke lahan Pak Didi. Kebetulan Pak Didi sedang mengelola lahan di belakang. Wui, ngapain kamu, Asifah? Gendong kucing. Wui, main kucing, Asifah. Iya. Tuh, gimana kabarnya? Baik. Dapat beringkat berapa kemarin? Tiga. Wah, saya pikir beringkat satu. Susah ya? Banyak yang pintar ya? Lumayan. Oh, iya sih. Memang jago. Tiga itu hebat itu sudah. Kapan ada pulang? Hari Senin berangkat ke sini. Oh, gitu. Itu mau diri Carica? Iya. Halo, Odin. Halo. Apa kabar? Itu kota Amal dari mana, Odin? Oke, ini bibit-bibit sedang siapkan Lord Didi nih, tuh bibit cabai Selamat datang kembali di kebunnya Lord Didi Wah, ini ada yang perlu kita update nih Kolam ikannya sudah kering Ada tanaman kacangnya yang sudah dipasangin Kemarin belum dipasangin lanjaran nih, sudah dipasangin lanjaran sama Lord Didi Tanaman kacangnya sudah mulai tumbuh lagi Wah, nah saya menjanjikan tuh kacang Apa, saya mau menjanjikan bibit Tapi karena disini ada bu Jumiran Bibitnya saya nggak bagi dulu Nggak lah ya Nanti bibitnya ditanam di belakang sana Jadi kami saling merekam ini Karena bu Jumiran butuh konten, saya juga butuh konten Dengan alasan apa nih mas Rifan, ini nggak mau bagi bibit kalau ada pak Jumiran Karena alanya masih bongkor tuh sebelah sini Tenang dulu mas, hari sudah datang Tenang saya, saya sudah disini Nanti kalau Pak Jumiran sudah bilang gini Tenang saja mas Raval, saya sudah disini Oke sih Oke lah Nah ini, wah cabainya makin hijau ya Cabainya bagus banget tuh Setelah diapain tuh mas, jadi bagus kembali ini Cabainya kembali kan sempat stress tuh Iya, saya sempat pakai bubuk cair sama sprint Ternyata bagus hasilnya setelah itu ya? Mau tunggu, tunggu lagi Jadi bagus hasilnya ya? Iya Jadi sudah mulai tahu cara untuk mengatasi penyakit-penyakit pada cabe ya? Nah, jadi sebelumnya tuh kayak sudah ada harapan kemarin tuh mas ya? Iya Tapi sudah mulai bagus pertumbuhannya kembali? Sudah mulai ya ini, berbuah sudah Jadi perlu ada perawatan ekstra supaya nantinya bisa menghasilkan dari lahan panjenengannya Saya kemarin menjanjikan jagung ya Nah, saya mau panjenengan tanam mungkin gimana cara ngaturnya lah ya Panjenengan tanamnya tapi jadi bisa tambah berwarna lahan jenengan Saya kasih satu bungkus buat panjenengan untuk bisa ditanam Kebetulan bibitnya sudah saya bawa disini Oke, jadi selaman jenengan disini aku bakal ngasih bibit terus Selaman jenengan membutuhkan gitu kan ya? Iya Untuk dikembangkan terus Apa bibitnya? Ini bagi-bagi aja satu-satu nanti Satu buat panjenengan, nanti juga satu buat ibu lastri Satu buat lor jumiran Eh tapi lor jumiran nanti ajalah Nyusul aja nanti Iya, jangan dihihihih Tenang aja, belum ada Nah ini, ini isinya banyak nih Buahnya besar nanti Terima kasih Jadi nggak enak dengarnya Tunggu lah, Nya udah dipersihkan dulu ya Nanti kita bawain bibitnya Luan jenengan sudah saya janjikan daun bawang kan ya 40 kilo Luas itu? Nah ini bagus sekali untuk daun bawang ya Suntanya seperti yang ditanam sana ya Cuma memang ada juga pupuk daunnya juga itu Ada memang pupuk daunnya itu Diperhatikan juga Karena panennya cepat Maksudnya nggak perlu nunggu lama Misalnya cuma satu setengah sampai dua bulan sudah panen Jadi selama proses dua bulan itu harus dirawat benar-benar Supaya menghasilkan Kalau cabai ini kan gimana salahnya Supaya tetap bertahan ya mas ya? Iya Supaya tetap bertahan Kayaknya waktunya dikasih kotoran kambing atau pupuk lagi kayaknya nih ya? Buahnya lebat terus ya mas ya? Tidak pernah turun buahnya ya? Tidak kalau buahnya bagus disini alhamdulillah Padahal itu yang sebelah itu sempat keriting ya mas? Tapi alhamdulillah pulih Gimana nih bu Jumiran? Katanya gimana? Kapan bapaknya pulang? Katanya sih hari Senin berangkat dari Kalimantan Tengah Oh hari Senin Berarti sampai disini? Tidak tahu Naik kapal dulu Oh naik kapal? Tidak tahu naik kapal juga belum tahu Pokoknya Engkau darat kayaknya tidak mampu beliau ya Darat? Naik biskah? Iya Pokoknya mau nyambung ke Kalsel dulu abis Kalsel Kemudian ke Kalbar, Kalbar Kemudian Kaltim, Kaltim, Kemudian Kaltara Wih jauhnya putih Tiga hari ya mas ya? Iya panjang Nah ini traktornya dibikin apa nih mas? Nah ini apa Biar agak Agak enak lagi Iya agak enak lagi Jadi bisa di traktor juga sama Pak Jumiran nanti nih ya bu Jumiran ya? Bisa bisa mas Yang penting Pak Jumiran nya sudah datang kesini Oh itu yang bucunya ya Bu Jumiran Bu Jumiran sekol kini ya Nah ini sebuah survivor Nah ini di traktor Lalu kemudian nanti tinggal di Gulut-gulut gitu Jadi kemarin sempat dibuat sama Mertuan Jenengan Paretan-paretan itu jadinya enggak berlaku atau gimana? Tadi suruh minta Dianu biar apa? Biar gembur tanahnya nanti tinggal Gini aja apa? Ngasih paret gini aja kan? Sudah gembur enak tanahnya nanti Oh gitu Tapi kalau seperti kacang panjang bagus ya disini ya? Bagus Bagus banget Sama terong lalap juga enggak kalah bagus Cuman ya memang butuh banyak kotoran kambing Nanti Pak Jumiran kita Arahkan pergi ambil ke BMF langsung ya Seperti Pak Warni Karena penjenengan belum ada kotoran kambingnya Kalau enggak Kalau enggak mas Riva kasih Enggak lah Saya juga enggak punya kambing Tinggal kita kesana aja kan Kita minta sama Pak Asek Luar biasa Jadi ini baru dipakai segini Atau sebelumnya sudah dipakai disana? Oh ini tempat Pak Iblan sama Pak Warni Sudah selesai Terus tadi selesaikan langsung ini Dibawa kesini Oh gitu ceritanya Ini langsung di rumahnya Kan disini kambingnya Iya pokoknya adem banget lah Kita lihat dari luar juga udah bagus banget Udah kelihatan hijau ya mas ya? Nah tapi kalau menurut saya sih Salah saya kalau boleh nanti Nganjenengan ikut programnya pemerintah juga Oh iya kemarin sudah di anu sama Pak Warni Nah juga sudah dikasih info sama Pak Warni Sama Pak Warni juga kalau bisa ikut Jadi bisa ada dua penghasilan kan? Iya iya betul Saya rasa itu tidak mengganggu lah Aktifitas panjenengan kan? Enggak Saya sudah menjanjikan bibitnya Nah sudah di tangannya panjenengan saat ini Tinggal kita lihat nih Aksinya panjenengan Gimana caranya menumbuhkan jagung Tanpa digagu monyet Nah yang keduanya itu yang kayaknya agak ribet ya? Betul-betul Tapi maksudnya kayak gini Sampai kapan kita kalah sama monyet gitu lah? Sudah waktunya kita harus kreatif Iya Kalau saya perhatikan Di luar sana mereka tuh Kasih audio di speaker itu Suara anjing Gwung gwung gitu Jadi dikasih bunyi disini Kalau pas lagi tidak ada orang gitu kan? Tidak ada orang ya Biasi bunyi Tapi ya biasanya pintar juga sih monyet ya? Iya Wah itu cuma speaker Pintar monyetnya daripada orang ini Wah ini lagi panen Bu Ika ya? Ini rambut itu aman ya mas ya? Wah ini Bu Ika masak terong Tidak tahu kalau Bu Imi ini masak apa ini ya? Ya ikutlah rencana mau cari sayur ini Oh gitu Jadi enak ya tinggal basah-basih mau konten Dapat sayur gitu ya? Ya enak gitu Oh enggak gitu juga Minum air Nambil menyelam minum air kelapa Nggak tahu nih secara petiknya Bu Imi ini Tapi muda enak ya kalau muda ya? Iya Nah kalau saya perhatikan malah justru enak tumbuhnya Kalau di antara daun anunya Iya malah lebih hijau ya mas ya? Lebih hijau Terus yang kedua dia makan Dia apa kan pupuknya juga intens yang dikasih terong ini kan? Iya Luar biasa Tuh kebelakang juga Nah ini kalau ini kalau kesalah terong ungu yang sebelah sini nih ya Iya campur itu Kalau campur Ini lah sebenarnya itu kalau apa? Enaknya kalau tanam sayur ya? Kalau enggak apa punya apa-apa tinggal petik gitu Tinggal petik gitu Apalagi kalau tetangga tanam sayur gitu ya Tinggal konten Saya juga agak sedih nih sebenarnya ya Karena kontennya Bu Jumilan ini agak penurun akhir-akhir ini Iya betul Biar lama Bagaimana lagi? Apakah yang sedang dipikirkan gitu kok Darang konten atau seperti apa gitu Pikirannya Ano masih saat ini masih kacau balau Bener Masih kacau balau Misalnya apa? Ibunya lagi sakit keras kan Oh yang di Kalteng itu? Bukan ibuku Oh ibunya dengan Oh Allah Bingung mau ngapain Mau pulang Si Van gak ada yang jaga kan Gantian nanti Pak Jumret ini Insya Allah saya Waduh Gantian ya darinya ya Oh iya ya Soalnya orang tua loh mas Pada sudah bilang Jangan membiarkan Bu Umi berjuang sendiri Eh sekarang jangan membiarkan Pak Jumilan berjuang sendiri Bergantian Gantian Terbiasa Tuh sudah banyak tuh Ini tuh sebenarnya gak usah dimasak enak loh mas Mas Riva sudah pernah coba belum? Sudah pernah coba? Belum? Kalau mentah belum berani Aromanya enggak Manis ini mas Ransi pokoknya Renyah Darum manuk gitu ya Bumuk gitu enggak Nah ini yang pas lagi enak-enaknya nih Mungkin boleh dicontohkan Pak Didik dimakan mentah-mentah gitu Enak ini mas Coba Gak ditemprot kan? Manis loh mas Bener Aku aja doang Manis Mencul ya Memang Saya setiap mau makan turun Enak ya Enak itu dicontoh sama sambel mas Coba kalau ada sambelnya ya Sambel terasi gitu kan Coba dihabisin mas Woi Terbaik Coba mas Riva Enggak Mungkin kalau sama ada aroma kemangi itu mungkin bisa lah masuk Armin ada lah tempat enggak Oh pantas kalau orang makan-makan mentah tuh ini ada pasti Oh rupanya bisa dimakan mentah Wah biasa Saya melihat ini kayaknya butuh pupuk ini kotoran kambing kayaknya perlu yang daun bawang sebelah sini loh mas Iya Dan mbak kotoran kambing tinggal angkut kan dari tempat simpah ya Ini baru mau pulih Saya kasih apa Nuktiara kemarin Masih baru mau pulih Tapi mau minta kotoran kambing lagi ini Iya Selesaes ini dari lahan ini kita lihat Dari sini bagus kalau dalam sini Karena terlindung juga Selain terlindung Memang dasar rendah untuk Apa Untuk Terong juga memang Mbak ini cukup kuat gitu Nah yang sebelah sini Nanti disana untuk tanamin apa mas Yang situ sebelum Ini mungkin Ya udah tanam jagung aja udah Itu kan sudah ada gulutannya kan Iya Cocok sudah itu Semua kesana itu tanamin jagung lah Aman itu Aman Yang paling dekat kan Jadi perlahan-lahan sudah mulai penuh nih tanamannya Pak Didi nih Targetnya 10 juta per bulan ya Amin Kayak Pak Anu Pak Joko SP6B Bahkan lebih dari 10 juta per bulan Jadi tidak ada yang mustahil sebenarnya Kalau Menemukan peluang yang tepat Tinggal tekadnya Orlin Lalu kemana Orlin Ini buahnya lebat sekali Suka survive Indah banget pemandangannya disini Kita mau bolak-balik aja kesini nih Bagus Cuma kalau saya sarankan tetap ada jalan kesana mas Ya ini kan jalan mas Ini kan jalan mas Ini cuma masuk Masuk gua cemai sama Kira kalian bisa tanamin jagung juga Cantik juga jadinya Gitu Ini masih belum dipanen ya? Sudah pernah? Sudah 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 dipanen Sudah dipanen Sudah dipanen Sudah dipanen Sudah dipanen Sudah dipanen lagi Fokus di jagung dulu guys Sama itu pak cowoknya masih Lebih banyak yang belum tanam Wah ini Ada yang subur Ada yang enggak ya? Ini enak banget Sudah kalau begini nih Emang dia harus intens disiram ini Iya Kalau kotoran kambing Gak apa-apa Dikasih banyak aja Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa dia Cuma yang ulatnya itu Yang dikontrol Nah cocok sebenarnya mas Ditanamin jagung sini Sambil taram jagung Dalamnya Kalau ada bibit cabai Taram cabai dalam Jadi terlindung cabainya Iya Gitu Saya rasa aman lah Disini dari monyet Apalagi disitu sudah dibersihkan kan Iya Agak jauh tuh Monyet-monyerang kesini Biasa Gimana alatnya? Oh baru-baru aja Jangan operasi kan tadi itu ya? Iya Di situ kan dibawa Baru dibawa Naik sini tadi Iya lah Oke lah mas tayam Mau jalan-jalan dulu ke sana mas ya? Oh iya ya Sukses buat mas ya? Iya Baik sebuah survival Nanti kita ngumpul di sana ya Ngopi-ngopi ya? Saya ngonten di tempatnya mas Irwan dulu Atau jangan mau ikut Mas istirahat atau mau ngapain? Nah ini Saya rasa cukup ini Satu bungkus itu untuk semuanya ini Buahnya ini? Nah Oh ini sudah mulai diberdirikan ya? Wah mantap mas Didi Sambil-sambil Iya gitu dong Harus ada Harus ada perkembangan gitu ya? Iya Luar biasa Baik Sula survivor Mas ini mas Ada color Saya kasih satu mas Ini kayaknya tinggal beberapa Karena saya banyak bagi Untuk warga lokal juga Tadi di sana Tinggal satu kayaknya mas Biar mendapat semua Color-color-color ini Lumayan kan? Ketoleh-oleh ini dari Jepara Iya Terima kasih mas Sama-sama Nanti kita kasih yang hitamnya Kebetulan banyak yang di saya Bagi-bagi tadi Jadi Cek sana dulu ya mas Iya ya Oke Sula survivor Kita jalan duduk sana Tempatnya mas Irwan Kita mau meliput Nah ini sudah mulai disemprot ini Wah Cantik sekali Sudah mulai menguning Sini ada Pak Warni dan Ibu Warni Ini juga Pak Irwan Pertani bareng-bareng Lagi ada di belakang guys Oh lagi di sini Wih Lagi rame bocah-bocah Disini ya Oke Ikuti terus Petulangan kita Di Youtube channel Asian Survive Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton